Hai hai hai, kembali lagi ya di channel Lelemu TV Semoga channel ini selalu memberi inspirasi dan bisa bermanfaat bagi sobat Lelemu semua ya Oke deh, gak usah berlama-lama ya, langsung saja ke topik pembahasan Oke sobat, kali ini saya akan membahas tentang Sortir ikan Lele umur 18 hari Sudah seberapa besar sih ikan Lele berumur 18 hari ini? Dan sudah berapa kilo pakan ya yang sudah dihabiskan? Oke, sebelum video ini dimulai, tonton sampai habis dan jangan skip ya Oke sobat, saat ini ikan Lele saya sudah berumur 18 hari ya sobat Dari tembar ukur panjang tubuh 6-7 cm dan sebanyak 10.000 ekor bibit Lele ya Meskipun baru berumur 18 hari, ikan Lele saya sudah waktunya untuk disortir ya sobat Ini ditandai dengan terlihatnya perbedaan ukuran yang sangat jauh ya Jadi sudah waktunya dilakukan penyortiran Karena salah satu keberhasilan dalam berbudidaya ikan Lele ini adalah dengan dilakukan penyortiran ya pastinya Dan rencananya, 3 kolam ini akan saya sortir semua ya sobat Saya ambil ukuran yang paling besar tiap kolam dan saya jadikan satu ya Oke, tak perlu berlama-lama, saya pun langsung melakukan penyortiran Pertama-tama, sebelum dilakukan penyortiran, saya buang terlebih dahulu air kolamnya ya Setelah dirasa air tinggal sedikit, barulah saya mulai mengambil bibit ikannya Oh iya, untuk ukuran bak sortir yang saya gunakan ini Besar lubangnya sebesar jempol tangan orang dewasa ya sobat Jadi nanti didapat ukuran Lele yang terbesar sebesar lebih dari jempol orang dewasa Jangan lupa sebelum dilakukan penyortiran, ikan jangan diberi makan terlebih dahulu ya Supaya menghindari stres pada ikan Lele Bisa dilihat, umur 18 hari, ukuran ikan yang terbesar sudah sebesar ini ya sobat Ukuran terbesar ini saya jadikan satu kolam dan ukuran terkecil saya jadikan dua kolam Nah, selama 18 hari ini sudah menghabiskan 100 kg pakan pelet ya sobat Dan rencananya, target pelet sampai panen mencapai 30 sak pelet Setelah dilakukan penyortiran, air kolam diisi kembali dan jangan langsung diberi makan ya sobat Saya biasa memberi makan pada keesokan harinya atau pada sore hari setelah penyortiran di pagi harinya Dengan melakukan penyortiran ini dapat menghindari kanibal pada ikan Lele karena perbedaan ukuran ya sobat Dan juga bisa memisahkan mana ikan Lele yang pertumbuhannya cepat dan mana yang pertumbuhannya lambat Sebagai pakan tambahan, sehabis makan pelet, saya biasa memberi daun pepaya untuk cemilan Juga sebagai obat untuk menghindari terkena penyakit pada tubuh ikan ya sobat Gimana sobat, pertumbuhan ikan Lele saya ini cukup cepat kan? Coba kalian komen di bawah ya jika ada yang ingin ditanyakan Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat Lelemu semua ya Terima kasih sudah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya sobat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax